Kampung Sektanjili 17. Seandainya aku berhasil menyembuhkan luka-lukanya, dan kau karena rasa bencimu yang sangat dalam mungkin kau menggunakan kesempatan merusak. Batu asiat itu, dengan demikian bukankah berarti aku repot tanpa mendapat hasil apa-apa? Bagaimana mungkin aku terlalu khawatir, dengan sebetulnya nona ini setelah sembuh lukanya namun nyawanya masih tetap berada di tanganku, dengan satu pukulan tangan kosong saja sudah cukup aku mengirim dia ke lain dunia, Ho Hei Hang semakin curiga, ia tidak mengerti maksud dan tujuan dari ucapan orang tua itu. Tetapi sebentar kemudian mendadak sadar, orang tua itu sengaja menakut-nakuti dengan perkataan, tentunya dengan maksud supaya ia menurut perintahnya. Jangan khawatir, aku bukanlah orang yang suka melanggar janji, Tiampuei boleh turun tangan demikian ia berkata. Ho A Chiu Hwei atau berjalan menghampiri lemari, dari dalam mengeluarkan sebuah peti kayu, dalam peti itu penuh obat-obatan. Ia mengambil beberapa rupa obat ramuan hingga sebentar kemudian di hadapannya sudah penuh tumpukan obat ramuan. Obat ramuan itu dihancurkan olehnya sehingga menjadi bubuk, kemudian dari dalam ia mengambil sebuah perapian, obat itu dimasaknya. Tidak lama kemudian, bau obat sudah memenuhi ruangan rumah itu, Ho Hei Hang kepalanya mendadak merasa puyeng, hampir saja dia peingsan. Dalam terkejutnya, ia buru-buru menutup jalan pernapasannya dan menggunakan kekuatan tenaga dalam mengusir keluar bau obat dari dalam tubuhnya. Ho A Chiu Hwei atau dengan sinar matu dingin memandang padanya, kemudian berkata, Bocah, kekuatan tenaga dalammu boleh juga, kalau orang lain, hektometer hanya bau obat itu saja sudah cukup membuatnya menyerah kembali dari dalam peti obat. Ia mengambil beberapa rupa obat-obatan dimasukkan ke dalam panci obat yang sedang dimasaknya sebentar kemudian bau obat yang tebal itu telah lenyap. Ho Hei Hang yang diam berpikir, setan tua ini benar-benar banyak akalnya, untung aku tadi sadar dengan cepat kalau tidak pasti sudah rubuh di tangannya, kini ia lebih berhati-hati menilik gerak-geriknya, karena ia khawatir orang tua itu akan menggunakan kesempatan untuk mencelakakan dirinya. Sementara itu gadis berbaju ungu itu sudah tidak ingat orang sama sekali, nampaknya seperti sedang tidur nyenyak. Ho Hei Hang yang menyaksikan Ho Chiu Hwei atau repot masak obatnya, agaknya tidak menghiraukan orang yang sakit, hatinya merasa cemas, maka lalu bertanya, Ho Hei Hang Wwei bolahkah aku numpang tanya, kapan kiranya obat itu bisa dimakan tidak dapat ditentukan waktunya, mungkin sebentar lagi sudah masak, mungkin juga masih memerlukan waktu 3 jam lebih jawabnya hambar. Mana boleh jikalau racunnya bekerja sebelum obat datang, bukankah sangat berbahaya? Tidak usah kau cemas, apakah aku Ho Achiu Hwei atau harus dipersulitkan oleh obat racun buatanku sendiri? Orang tua itu meniup-niup asap yang mengepul di atas panci obat. Lalu memeriksa obat yang dimasaknya, tiba-tiba mengambil kotak jarum mas. Jarum itu dimasukkan ke dalam obat yang sedang dimasaknya lalu diangkatnya dan secepat kilat ditusukkan ke beberapa bagian jalan darah di perut gadis itu. Gadis itu seolah-olah tidak merasakan sama sekali, hampir seluruh jalan darah di sekujur badannya ditusuk oleh jarumnya, namun ia tetap masih dalam keadaan pingsan. Tidak lama kemudian, Ho Achiu Hwei atau berkata sambil menarik napas, tindakan pertama sudah selesai, harus melalui dua kali perawatan saja sudah tidak menjadi soal, setelah itu tangannya mengambil beberapa ramuan obat lalu diborahkan di atas dada si gadis. Beberapa saat lamanya Ho Achiu Hwei atau menguru turut tubuh gadis itu, jari tangannya dengan mendadak menotok salah satu bagian jalan darah di atas dada gadis itu. Gadis itu menjerit dan tersadar, matanya tiba-tiba berlinang-linang, mulutnya berkata, Ho Koko, aku tidak berbuat perbuatan itu, kau jangan salah paham mendengar ucapan itu, Ho Achiu Hwei terkejut, ia heran mengapa gadis itu mengucapkan perkataan demikian, ketika mati gadis itu beradu dengan matanya sendiri. Tiba-tiba ia merasa bahwa ia seperti dalam kebingungan, sehingga merasa malu sendiri. Ho Achiu Hwei menduga gadis itu pasti sedang mengigau maka lantas berkata, kau jangan bicara yang bukan-bukan, Ho Achiu Hwei atau Chiam Puei segera akan menyembuhkan lukamu, Ho Achiu Hwei atau memperlihatkan jarum mas di tangannya kepada gadis itu seraya berkata, tutup matamu gadis itu memejamkan matanya, Ho Achiu Hwei atau kembali menusukan jarumnya di atas tubuh gadis itu, gadis itu rupanya merasakan sakit, Beberapa kali merintih, Ho Achiu Hwei T. Ega menyaksikan keadaan demikian, ia menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan matanya ke bawah. Di bagian yang bekas ditusuk oleh jarum itu nampak mengeluarkan asap hitam yang mengepul keluar dan buyar tertiup angin. Keadaan demikian itu berlangsung beberapa saat lamanya, wajah gadis itu perlahan-lahan tampak warna merah. Ho Achiu Hwei atau mencabuti jarum-jarum yang berada di tubuh gadis itu kemudian berkata sambil menunjuk tanda hitam yang terdapat di ujung jarum. Ini adalah racunnya ular berbisa yang usianya sudah ribuan tahun, racun semacam ini sedikit saja sudah cukup untuk membinasakan binatang buah seperti singa, harimau, banteng dan lain-lainnya. Apakah ia sudah sembuh sama sekali? bertanya Ho Hei Hong. Benar, sebentar lagi ia bisa bergerak dengan bebas jawab Ho Achiu Hwei atau sambil berkata tangannya mengambil batu asiat di atas meja. Ho Hei Hong dengan cepat membalik belati di tangannya dan berkata dengan suara keras. Tunggu dulu, aku hendak menyaksikan dengan mati kepala sendiri keadaan setelah ia sembuh sama sekali. Ho Achiu Hwei atau dengan cepat menutup jalan darah di leher gadis itu dan berkata dengan bingung, Bocah, apakah kau hendak melanggar janjinya? Aku tidak percaya sepenuhnya padamu. Harap tunggu sebentar, biarnya yang mengatakan sendiri. Tidak lama kemudian gadis baju ungu itu melompat bangun, dengan bersemangat ia berkata kepada Ho Hei Hong, Ho Koko, ia benar-benar sudah menyembuhkan penyakitku Ho Achiu Hwei atau batu asiat ini sekarang menjadi milikmu. Aku harap dalam hidupku ini tidak akan bertemu lagi denganmu berkata Ho Hei Hong. Ia lemparkan belati di atas meja, lalu bersama gadis berbaju ungu meninggalkan rumah bambu itu. Ho Achiu Hwei atau sambil memegangi batu asiat bertanya kepada Ho Hei Hong, Di mana keponakanku sekarang gadis baju ungu yang mendengar pertanyaan itu tiba-tiba marah, Ho Hei Hong buru-buru menjawab, Keponakanmu yang rendah daripada binatang itu sudah kut pukul dan mungkin sudah terluka parah, Barangkali tidak lama lagi pasti akan datang minap pertolonganmu, Nanti setelah bertemu muka kalian boleh bicara sendiri, Sambil menarik ujung baju gadis baju ungu, Ho Hei Hong berkata padanya, Kau boleh coba lagi, benar atau tidak Ho Achiu Hwei atau sudah memenuhi janjinya, Gadis baju ungu itu menganggukan kepala sambil tersenyum, Kemudian lompat melesat setinggi tiga tombak dan lari, Ho Hei Hong mengikuti di belakangnya, Dalam waktu sekejap metu dua muda mudi itu sudah lari sejauh sepuluh par lebih, Ho Koko, aku benar-benar harus berterima kasih padamu oleh karena aku bukan saja kah sudah kehilangan barang masyapmu bahkan turut bersusah hati berkata gadis itu, Ho Hei Hong niam saja tidak menjawab, Sedang pikirannya melayang ke diri gadis kaki telanjang, Entah bagaimana keadaannya, Mengingat gadis kaki telanjang, Ia benar-benar merasa tidak enak lagi, Dua orang lari dengan berdampingan, Dengan waktu singkat sudah teba di hadapan sebuah kelenteng tua yang sudah rusak keadaannya, Saat itu mereka sudah merasa lelah, Haripun sudah malam pula tempat itu yang tadi dijadikan tempat untuk mengadakan pertemuan orang-orang dan tokoh T.O. Koh Rimba Hijau, Kini ternyata sudah sepi sunyi, tidak tertampak bayangan seorang pun juga. Selagi Ho Hei Hong berdiri tertegun, Pintu kelenteng mendadak terbuka dari dalam, Tampak bayangan orang, hingga dua orang terkejut. Orang itu setelah berada di hadapan mereka lantas berkata sambil tertawa dingin, Bocah, sudah lama aku menunggu, Tak ku sangka sampai sekarang kau baru tiba. Gadis baju ungu itu mendadak berseru. Kau T.E. Soan Hong tok bu go benar, kau heran jawab orang itu. Ho Hei Hong bertanya dengan suara tenang, Tuan, ada keperluan apa kalau kau pulang, kau beritahukan kepada Yit J.W. Kam, K.S. Kim Kong Hoa Hiong telah mengambil keputusan, Tiga hari kemudian, akan memimpin anak buahnya menyerbu rumahnya, Berkata T.E. Soan Hong. Ho Hei Hong terperanjat, sedangkan gadis baju ungu itu wajahnya pucat seketika, Ia bertanya dengan perasaan terkejut, Benarkah ucapanmu ini seumur hidupmu aku belum pernah ngibul, Percaya atau T.I. tak terserah padamu sendiri, Biar bagaimana aku sudah menunaikan tugasku untuk memberitahukan apa yang aku dengar Dan aku rela membantu untuk kabarkan Yit J.H. Kiam. Aku hanya mengharap agar Yit J.W. Kiam tergerak hati nuraninya, Supaya aku tidak menderita batin seumur hidup, Berkata T.E. Soan Hong. Sinar matanya yang bercahaya mendadak berkaca, Dua botir air mata menetes turun. Ho Hei Hong merasa tertarik oleh kejadian itu, Ia maju menghampiri dan berkata, Katakanlah terus terang, Kau dan dia siorang tua itu sebetulnya masih ada hubungan apa, Mengapa kau berlaku demikian baik hati terhadapnya? Aku berlaku baik hati berkata T.E. Soan Hong sambil tertawa, Ha, 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 kau tahu apa? Lekas pulang dan beritahukan kabar ini kepadanya, Supaya Lekas mengadakan persiapan, Dari pinggangnya ia membuka sebilah pedang panjang dan berkata pula, Ujung pedang ini ada tanda dari darahku, Tetapi aku bukanlah orang yang mudah dan sembarangan menuntut balas, Dengan memandang muka Rit J. Wikiam, Aku ampuni kau satu kali ini, Nah ambillah, Ho Hei Hong mengulurkan tangannya menyambuti pedang dari tangan T.E. Soan Hong, Ia masih mengenali bahwa pedang itu adalah pedang yang ia dapat pinjam Dari tangan gadis baju ungu, Yang kemudian digunakan untuk menyerang orang itu, Bagaimana kau tahu pedang ini? Kut itipkan kepada mereka demikian, Ia bertanya dengan heran, Mengapa aku T.I. tak T.A. ru? Hem, jangan banyak T.A. nya lagi, Pulanglah setelah berkata demikian, T.E. Soan Hong lantas berlalu, Ho Hei Hong yang tidak mendapat jawaban orang aneh, Oleh karena saat itu pikirannya merasa khawatir keselamatan Rit J. Wikiam, Maka ia tidak bisa berlaku ayal, Buru-buru mengajak gadis baju ungu pulang. Pada saat itu, Hari sudah menjelang pagi, Ufuk timur sudah mulai terang. Ketika Ho Hei Hong tiba di depan rumah, Sinar lampu di dalam ternyata masih menyala, Hingga menimbulkan kehoranannya, Ia bertanya-tanya kepada diri sendiri, Apakah sudah terjadi apa-apa dengan cepat dia maju dan menggedor pintu, Tetapi pintu itu ternyata tidak terkunci hingga lantas terbuka. Apa yang dilihatnya di dalam ruangan membuatnya terkejut, Seketika ia berdiri tertegun. Delapan anggota dari pasukan angin puyuh yang namanya menggemparkan daerah utara, Masing-masing dalam keadaan lesu sambil menundukan kepala mereka duduk di atas kursi T.A. Tanpa berkata apa-apa. Sedang pakaian semua orang sudah robek tidak karuan macamnya, Kecuali terdapat banyak kotoran tanah juga masih terdapat banyak tanda darah yang masih masah. Beberapa di antaranya sudah dibalut bagian kepala bahu. Lengan tangan atau paha, Hampir tiada seorang pun yang utuh badannya. Dilihat sepint A.S. lalu, Orang sudah pasti menduga bahwa mereka habis melakukan pertempuran hebat dan mengalami kekalahan hebat pula. Itjieh wikiam duduk di antara mereka, Wajahnya yang sudah keriputan yang biasanya ramah tamah nampak sedih, Alisnya yang panjang dikerutkan, Agaknya sedang berpikir keras. Sedangkan hut simtoti yang yang juga terdapat di antara mereka, Dalam keadaan lesu jaga, Hingga dalam ruangan yang luas itu tidak terdengar suara apa-apa. M.T. Ho Hei Hang mengawasi wajah setiap orang yang ada di situ, Ketika pandangan matanya jatuh ke wajah orang tua kurus kering, Diam-diam ia merasa mendongkol. Ia teringat apa yang terjadi dalam pertemuan orang-orang rimba persilatan di muka pekarangan kelenteng tua, Ia merasa gemas ingin sekali segera mengumumkan rahasia orang tua itu, Yang menjadi pengkhianat di dalam tubuh golongan angin puyuh. Tetapi sebelum membuka mulut pikirannya mendadak berubah, Sebab bagaimanapun juga masih banyak weaktu lagi hingga tidak perlu tergesa-gesa Supaya tidak akan timbul kejadian yang tidak diingini. Di belakang orang tua kurus kering itu berdiri serombongan anak muda. Seperti juga yang lainnya, sikap mereka nampak tertawa. Tidak kesatupun yang membuka suara, hanya menganggukan badan saja. Ho Hei Hang tidak sabar lagi, ia segera membuka mulut bertanya, Apakah sebetulnya yang telah terjadi? Kepala Toa Kopasukan angin puyuh mengapa demikian lesu keadaannya, Itu perbuatan siapa ai? Panjang ceritanya berkata Hutim Toti yang sambil menghela nafas panjang mendadak berubah nadanya, Kalian berdua pergi kemana? Mengapa hingga sekarang hampir lagi hari baru pulang? Tahukah kamu kakek kamu lantaran ini sampai sangat gelalisa Ho Hei Hang memandang kepada It Ji Hui Kiam, Dalam hati merasa malu. Hong Liu, salah satu anggota pasukan angin puyuh, bangkit dan berkata sambil tertawa getir, Belum lama berselang, muncul seorang tua aneh dengan tangan membawa sepasang kuali. Tian Le Melo Jin mendadak dipukul olehnya sehingga hancur tulang bahunya, Dua kawan kita maju hendak menolong juga dipukul terluka olehnya. Orang tua aneh itu teinggi sekali kepandaya ilmu silatnya. Sifatnya sangat aneh mengambil jiwa manusia muda seperti memites semut, Kita semua orang tidak satu yang sanggup melawan dirinya, Dan akhirnya, orang itu berhenti dan menarik nafas, Selagi hendak melanjutkan keterangannya, Telah didahului oleh hut simtot yang, Sudah, sudah, kau harus beristirahat dulu sebentar, Nanti boleh cerita lagi, Sekali berkata matanya tajam menatap wajah Kong Lip, Orang itu ditatap demikian rupa menundukkan kepala, Tidak berani membuka mulut lagi. Ho Hei Hang mendadak mendapat firasat bahwa tatapan hut simtot yang itu ada mengandung maksud dalam, Seolah-olah tidak ingin dirinya mengetahui sampai jelas urusan yang telah terjadi itu, Diam-diam ia merasa tidak senang karena perbuatan itu berarti memandang rendah dirinya. Perasaan tidak senang itu lantas bergolak dalam hatinya, Darah mudanya kembali menguasai dirinya, Maka lantas berkata dengan suara nyaring, Dalam keadaan aman, Bagaimana seperti siluman dan iblis de'i biarkan berbuat seanatnya? Rasanya siapa? Pun ada hak untuk mengetahui urusan ini, Jikalau hut simtot yang takut Bo Ampue mengetahui urusan tersebut, Itu tidak apa. Bo Ampue sanggup dengan mengandalkan kekuatan tenaga sendiri untuk menyelidiki jejak orang itu, Bo Ampue bersedia dengan seorang diri dan tenaga kekuatan sendiri untuk menyelidiki jejak orang itu, Apa sebetulnya yang telah terjadi? Mengapa para to'ako dari pasukan angin puyuh nampaknya semua kehilangan semangat? Perbuatan siapakah ini sebetulnya hai, Hal ini sangat panjang ceritanya, Berkat tahut simtot yang sambil menghela nafas panjang, Dengan tiba-tiba nadanya berubah, Kalian berdua pergi kemana saja? Mengapa hampir pagi hari baru pulang, Sehingga Luang Hiong sangat kegelisah, Hampir semalam suntuk tak bisa tidur, Kata-katanya itu diucapkan dengan semangat menyala-nyala, Sehingga menarik perhatian semua orang yang ada di situ, Gadis baju ungu juga tak dapat mengendalikan perasaannya, Ia bertanya kepada Ritz Jehwikiam, Kongkong, apalah sebetulnya telah terjadi, Sehingga para to'ako kita berubah demikian rupa anak-anak sebaiknya Jangan mencampuri urusan orang tua, Berkata Ritz Jehwikiam sambil menghela nafas, Kongkong benarkah kau masih anggap aku sebagai anak-anak? Andai kata aku tahu, Apakah itu salah kata gadis baju ungu? Ho Hei Hang teringat suara siulan yang panjang dan halus di gunung soat Niansan lalu bertanya, Makhluk tua yang aneh itu entah siapa namanya, Menurut kabar yang tersiar di kalangan Kang Ogu agaknya sudah lama meninggal, Tak disangka ia masih hidup diam-diam Ia perhatikan muka setiap orang yang ada di situ, Benar saja teampak oleh nyawa jahut simtoti yang agak berubah, Maka ia sengaja berkata dengan nada suara gemas, Aku kira para to'ako dari pasukan angin puyuh pasti terjungkal di tangan makhluk aneh itu. Aku Ho Hei Hang bersumpah selama masih ada nyawa aku akan membersihkan kehinaan ini sekedar untuk menyumbang tenaga bagi rimba persilatan daerah utara, Gadis berbaju ungu yang mendengar perkataan itu lantas berkata sambil tertawa. Ho Koko benar-benar seorang gagah berani yang patut dibuat telah dan Itz Jehwi Kiam berkata dengan nada suara kurang senang, Hei Hang aku te'idak suka kau mencampuri urusan ini. Aku khawatir kau masih terlalu muda dan berdarah panas, Nanti menimbulkan akibat yang tidak baik, gadis baju ungu membantah, Kong Kong aku anggap seorang lelaki sudah semestinya bercita-cita besar, Ho Koko justru menunjukkan cita-citanya seorang lelaki. Jantan, apakah Kong Kong ingin pendam cita-citanya sehingga untuk selamanya te'idak unjuk muka kata-katanya itu diucapkan dengan nada suara lemah lembut yang sangat menarik sehingga menggerakkan hati Ho Hei Hang. Itz Jehwi Kiam dengan perasaan te'idak tenang menatap wajahnya sejenak, kebetulan beradu dengan sinar mati Ho Hei Hang yang menyala-nyala, sehingga dalam hati diam-diam terkejut. Mau tidak mau ia dipaksa menurut kehendaknya, maka lalu berkata sambil menghela nafas, Baiklah, aku tak akan menghalangi kau mengetahui urusan ini, tetapi segala perbuatan harus dipikir dulu masak-masak baru dilakukan, sehingga tidak sampai ada kesalahan hut simtot yang diam-diam memberi isyarat pandangan mati kepada Hong Lip, maka Hong Lip lalu berkata, benda pusaka itu adalah sebilah pedang pusaka yang terbuat dari emas murni. Oleh karena lama terpendam oleh salju di atas gunung, sehingga memancarkan sinarnya yang berkilauan, kita ketika menyaksikan pedang itu, rasanya agak mirip dengan pedang kemosin kiam yang pada 100 tahun berselang membuat kemote Aisu mendapat nama di kalangan Kangou, maka aku pesan kepada saudara sekalian supaya beramai-ramai mengambil benda wasiat itu, di luar dugaan kita orang tua aneh itu tanpa berkata apa-apa lantes menyerang kita ia memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat tertinggi, meskipun kita lawan dengan tenaga beramai, tetapi belum 10 jurus sudah jatuh di tangannya. Orang tua aneh itu sangat ganas dengan senjatanya ia mengobrak abrik barisan yang dibentuk oleh orang dari perkumpulan Cheng Ji Hue, kemudian mengejarnya sehingga orang-orang itu kucar kacir. Setelah itu orang tua aneh itu dengan ilmunya menyedot dengan telapak tangannya telah berhasil memiliki pedang pusaka itu. Dengan demikian semua orang yang datang ke gunung itu hendak mencari benda pusaka tersebut, terpaksa pulang dengan tangan hampa. Semua orang merasa heran, Jelas bahwa orang tua itu mempunyai kepandayan dan kekuatan untuk membinasakan semua orang yang datang ke situ, tetapi ia tidak berbuat demikian, ia hanya menyerang dan membuat kucar kacir semua orang. Lalu suruh orang-orang itu pulang, Hutsim Tot Iang memandang Ho Hei Hang sejenak lalu berkata, Dia adalah Heng Siu, pada 60 T Aun berselang sudah menjegoi rimba persilatan daerah Utara, menurut apa yang ku ketahui ia keturunan seorang rendah, kepandayan ilmu silatnya didapatkan dari seorang aneh dari gunung Tiang Pek San, kecuali pernah kalah di tangan kakek penjinak Garuda, aku belum pernah dengar ada orang yang bisa mengalahkan padanya kalau begitu Tian Tai Lo Jin yang merupakan kepala dari 5 orang kuat, juga bukan tandingannya bertanya gadis berbaju ulu. Memang tidak semuanya benar, kita harus tahu bahwa usia Heng Siu jauh lebih tua beberapa puluh T Aun daripada Tian Tai Lo Jin. Wei Aktu Heng Siu namanya sudah terkenal di kalangan Kang Ou, dia masih merupakan satu anak kecil, sudah tentu tidak dapat disamakan dengannya orang yang mendengar jawaban itu sebagian besar merasa kurang puas, sebab mereka tidak dapat memastikan siapa yang lebih unggul dan lebih kuat di antara dua orang itu. Sementara itu gadis baju ungu bertanya pula, apakah mereka berdua belum pernah mengadu kekuatan tentang, ini kurang jelas bagiku. Aku hanya dengar berita bahwa Heng Siu pernah kalah di tangan kakek penjinak Garuda, It J. Hwi Kiam tiba-tiba berkata, Heng Siu dilahirkan dengan bentuknya yang aneh, tinggi badannya hanya 8 kaki, tetapi mulutnya lebar kepalanya besar, kumisnya seperti sapu lidi, sehingga mirip dengan Xiu Poong, di zaman dahulu yang menitis lagi. Oleh karena kulit mukanya putih halus, maka orang-orang yang melihatnya, semua orang memberikan nama julukan padanya Heng Siu. Permusuhan antara ia dengan kakek penjinak Garuda aku mengetahui sangat jelas. Jikalau kalian ingin dengar, aku boleh ceritakan dari asal-usulnya Kong Kongka benar-benar pandai memutar lidah, lekaslah ceritakan berkata gadis baju ungu sambil tersenyum. Heng Siu mempunyai sepasang saudara kandung, satu sama lain wajahnya sangat mirip sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. Dahulu mereka bertiga berkelana di dunia Kang Ong sebelah utara, dalam waktu singkat namanya dapat menanjak. Sehingga orang-orang dunia Kang Ong memberikan julukan mereka tiga serangkai keluarga Ing, oleh karena nama julukan itu dalam sebutan agak mirip dengan julukan kakek penjinak Garuda, bagi orang biasa sering menyebut keliru. Hal itu membuat kakek penjinak Garuda merasa tidak senang, dari daerah selatan ia memerlukan datang ke utara untuk mencari Heng Siu, dan minta supaya merubah nama julukannya, pada waktu itu justru nama Heng Siu sudah sangat terkenal di dalam rimba persilatan, sudah tentu tidak menerima permintaannya itu. Dalam keadaan marah keduanya lantas bertempur di atas gunung tiang peksan seratus jurus kemudian akhirnya kakek penjinak Garuda dapat mengalahkan Heng Siu nama baik yang dipupuk selama itu oleh Heng Siu, dalam waktu sekejap telah runtuh. Dia adalah seorang yang keras kepala, sudah tentu tidak mau menyerah begitu saja, ia lalu pergi mengasingkan diri ke suatu gunung yang sepiti sunyi, di sana dengan tekun ia mempelajari ilmu kepandaian perguruannya yang terampuh. Beberapa tahun kemudian ia turun gunung mencari jejak kakek penjinak Garuda, antara dua musuh itu timbul pertempuran lagi, akhirnya ia masih dikalahkan oleh kakek penjinak Garuda. Dalam marah dan malunya Heng Siu hampir menyeburkan diri ke dalam sumur. Akhirnya sepasang saudara kandung itu telah mengambil keputusan mengorbankan jiwa mereka untuk membantu saudara tuanya melawan kakak penjinak Garuda, semula saudara yang kedua telah memusatkan seluruh kekuatan tenaganya di telapak tangannya disalurkan ke dalam tubuh Heng Siu lalu ia sendiri menghabiskan jiwanya, bersamaan dengan itu saudara yang termuda juga membunuh diri setelah menyalurkan seluruh kekuatan tenaganya kepada saudara yang tertua. Dengan demikian dalam waktu satu hari kekuatan tenaga Heng Siu berarti bertambah tiga kali lipat, berkata sampai di situ Itjiehwik yang menunjukkan perasaan kagum, begitu pun semua orang yang mendengarkan juga tergerak hatinya oleh pengorbanan dua saudara Heng Siu itu. Itjiehwik yang melanjutkan ceritanya. Heng Siu setelah mengubur jenazah dua saudaranya, tidak lama kemudian dengan terang-terangan menantang kakek penjinak Garuda. Dua musuh lama itu bertempur satu hari satu malam, sehingga tenaga mereka hampir habis, barulah Heng Siu dikalahkan lagi oleh ilmu silat Garuda sakti kakek penjinak Garuda. Heng Siu sangat sedih maka lantas membuang senjatanya dan berlalu. Teak disangka kalau Heng Siu telah muncul lagi. Ai, rimba persilatan daerah utara nampaknya benar-benar akan menghadapi bencana. Besar, aku Itjiehwik yang mungkin juga tidak dapat mempertahankan kedudukanku lagi, Ho Hei Hang yang mendengar ucapan itu bukan kepalang terkejut, ia buru-buru berkata, Kongkong harap jangan menempuh bahaya, aku, suatu pikiran yang terlintas dalam otaknya, ia lalu bertanya, Kongkong bukankah pernah mengatakan hanya ilmu silat Garuda sakti yang dapat menundukkan orang tua itu benar, untuk apa kau menanyakan soal ini Ho Hei Hang yang berpikir, aku ada membawa salinan kitab ilmu Garuda sakti itu apakah memuat ilmu Garuda sakti, jikalau benar ada memuat ilmu silat itu, segala persoalan akan menjadi beres, di luarnya ia masih tenang-tenang saja tidak berani menunjukkan sikap apa-apa, jawabnya, tidak apa-apa, aku hanya menanyakan saja, saudara tulang-tulangku yang sudah tua ini kalau tidak patah juga akan karatan, aku mati tidak apa-apa hanya kamu semua yang masih muda belia, yang masih mempunyai hari depan yang cerah, bagaimana boleh terlibat dalam pertikaian ini berkata Ritz J. Wickiam sambil menghela napas panjang. Pada waktu itu perasaan semua orang telah terpengaruh oleh ucapan Ritz J. Wickiam terutama gadis baju ungu yang menampak kongkongnya demikian sedih, air matanya mengalir keluar. Ho Hei Hang tidak berani melaporkan lagi tentang maksud Casey Kim Kong yang hendak menggempur pasukan angin puyuh, lebih-lebih kalau ia menceritakan itu semua, itu berarti memberi pukulan hebat kepada batin orang tua itu. Tetapi kalau hal itu tidak dilaporkan apabila Casey Kim Kong datang menyerbu serumah tangga Ritz J. Wickiam pasti terancam, Ho Hei Hang mengerti bahwa dengan kekuatan tenaganya sendiri tidak sanggup menahan serangan musuh, maka saat Ria menjadi sangat bingung. Di lain pihak orang tua kurus kering yang sejak tadi duduk diam itu telah membuka mulut, Long Hiong tidak perlu terlalu gelisah. Aeng Siu adalah orang yang jujur, kalau orang T tidak mengganggu dirinya sudah tentu ia tidak akan mengganggu kita ini bukan suatu saran yang baik, Aku Ritz J. Wickiam adalah seorang pemimpin, yang oleh semua orang sudah dianggap sebagai ketua dari golongan persilatan yang menegakkan kebenaran, yang tujuannya membasmi kejahatan membantu rakyat yang lemah, jikalau lantaran omongan Aeng Siu lalu merubah cita-citaku, bukankah kau akan menjadi tertawaan orang banyak berkata Ritz J. Wickiam sambil menggelengkan kepala. Aeng Sin muncul lagi, pasti akan menimbulkan kekacauan kita tidak boleh tinggal diam, berkata Hutsim Totiang. Orang tua kurus kering itu berkata pula, Totiang jangan anggap sia Ote seorang penakut. Sebetulnya, orang-orang dari perkumpulan Cheng Yahweh dan pasukan angin puyuh sudah mengalami sendiri, kita melawan juga tidak ada gunanya, Ho Hei Hang yang mendengarkan lantas naik pitam. Dengan pandangan matanya yang merah membara ia menatap wei aja orang tua itu lalu berkata dengan suara keras, musuh datang harus kita lawan, sudah seharusnya, Aeng Siu belum tentu merupakan orang yang mempunyai tiga kepala dan enam tangan, mengapa kita harus takut padanya gadis berbaju ungu segera menunjang pendapat Ho Hei Hang? Ia berkata, Betul, ucapan Ho Koko sedikit pun tidak salah, kita tidak perlu takuti. It's Jeh Wikiam lantas berkata, Hei Hang, dengarlah kata-kataku, jangan terlalu mengandalkan kegagahanmu sendiri. Ho Hei Hang mengerti perasaan orang tua itu ia berjalan menuju ke dalam sambil menundukan kepala. It's Jeh Wikiam tiba-tiba merasa bahwa pemuda itu keras kepala, tidak mudah dielus, mirip sekali dengan ayahnya di dalam kamarnya ia memasang pelita, dari dalam sakunya mengeluarkan salinan kitabnya ilmu silat Garuda Sakti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, ia buru-buru menyimpannya lagi kitabnya ke dalam saku, baru berkata, Masuk. Gadis berbaju ungu mendorong pintu kamar dan melangkah masuk. Katanya dengan suara sedih, kau marah terhadapku Ho Hei Hang terkejut, aku tidak ada itu maksud, kalau begitu mengapa dengan mendadak kau meninggalkan aku dan masuk ke kamar? Ho Hei Hang baru hendak menjawab, ini ada hubungan apa denganmu tetapi belum lagi diucapkan mendadak melihat matu gadis itu sudah basah dengan air matu sikapnya sangat menyedihkan. Seketika itu dipertahankan sekuat tenaga, tangan gadis itu ditariknya dan dipeluk rat-rat. Ia merasakan bahwa tangan gadis dalam pelukannya itu gemetaran, jantungnya berdebaran. Gadis baju ungu itu mandah dipeluk, air mata kegirangan mengalir keluar, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ho Hei Hang merasa menyesal atas teindakannya yang sudah meninggalkan gadis itu sendirian, maka ia berkata sambil menundukkan kepala, maafkan aku, aku sangat menyesal atas perbuatanku. Tanpa berkata apa-apa, gadis baju ungu memutar tabuh dan lari keluar dari kamar. Tinggal Ho Hei Hang duduk seorang diri menghadapi berita, pikirannya melayang jauh. Ia mulai tidak berani menghadapi kenyataan, ia sesalkan diirinya sendiri bahwa dahulu sudah jatuh cinta. A. Kepada gadis kaki telanjang, sehingga kini ia tidak berani menyatakan cintanya dengan terus terang kepada gadis di hadapan matanya. Ia tertawa masam, membiarkan perasaan kasihnya terpendam dalam lubuk hatinya. Ia mengeluarkan lagi kitab dari dalam sakunya mulai dibuka lembarannya. Lembaran pertama terdapat tulisan dengan kata-kata, Barang siapa yang hendak masuk menjadi golonganku, lebih dahulu harus melakukan upacara hikmat berlutut menghadap arwah Hei Tian Koyan Chowesu. Sebagai seorang jujur, ia lantas menghadap ke arah timur dan berlutut. Dengan sangat hormat sekali ia memanggutkan kepalanya sampai tiga kali, setelah itu, ia baru bangkit dan membuka lagi lembaran yang kedua. Dalam lembaran yang kedua itu terdapat teulisan yang berbunyi. Hei Tian Koyan dengan sifat-sifatnya yang kasar dan bodoh, tulang-tulangnya yang buruk, belajar ilmu silat, orang banyak pada mengatakan padanya, kayu rapuh bukanlah bahan yang baik untuk diukir. Tetapi akhirnya ia berhasil. Kepandaian ilmu silatnya yang luar biasa, telah menggemparkan dunia rimba persilatan. Apakah ini suatu kemujijatan? Bukan, melainkan rajin dan tekun belajar Ho Hei Hang mengangguk-anggukan kepala dan berkata sendiri. Benar, kalau rajin segalanya akan tercapai. Lembar ketiga ditulis. Orang yang mempelajari ilmu silat, hingga lupa makan dan lupa tidur, rajin belajar seumur hidup, apa benar ada hasilnya? Kataku tidak, pada akhirnya tulang-tulang pun tiada, yang ada hanya semangatnya. Lembar keempat ditulis. Ketika aku mengarungi lautan timur, aku lihat sebuah tumbuhan rumput aneh yang tumbuh di atas gunung yang tinggi kira-kira ratusan tombak. Menurut orang-orang daerah situ, rumputnya namanya Hei Eilang, tetapi nama sebenarnya adalah Cio Eie. Maka itulah, apa yang benar dan apa yang salah dalam rimba persilatan kalau orang yang mengatakan benar ya benar, orang mengatakan salah ya salah. Apa yang dikatakan benar sebetulnya salah. Manusia terutama harus bisa menghargai dirinya sendiri, tulisan-tulisan yang terdapat dalam lembaran-lembaran selanjutnya, juga merupakan kata-kata mutiara, yang mungkin cuplikan dari sana sini. Ho Hei Hang merasa agak kecewa, apalagi setelah membaca setian banyak, masih tidak menemukan pelajaran ilmu silat yang sedang dicari. Maka ia mulai putus asa. Dengan tangan gemetaran ia membaca selembar demi selembar, sementara itu pikirannya teras diliputi olah kekhawatirannya. Ketika membaca sampai di bagian hampir penghadisan diri kitab itu matanya tiba-tiba menemukan tulisan dengan kata-kata. Lima gerakan ilmu Garuda Sakti, wajahnya berubah seketika dalam kegirangannya, ia segera bangkit dan dengan bersemangat ia baka berkali-kali kalimat itu, seolah-olah takut akan menghilang dari depan matanya. Lama sekali ia baru membuka lembaran berikutnya, lalu lembaran itu hanya terdapat lukisan lima orang. Dengan penuh perhatian ia memperhatikan lukisan dari bentuk gerak-gerik orang dalam berbagai rupa, di samping setiap lukisan terdapat sebaris tulisan huruf kecil, yang merupakan penjelasan dari gerak-gerik tipu silat itu. Ia tidak sempat membaca dengan teliti di luar pintu terdengar suara tindakan kaki orang, buru-buru ia menyimpan kitabnya dan membuka pintu kamar. Orang yang datang itu adalah Hitchiehwikiam. Kau masih belum tidur? Tanya Hitchiehwikiam. Pikiranku sedang kalut, hingga tidak bisa tidur jawab Hitchiehwikiam. Hitchiehwikiam mengulurkan tangannya mengusap-usap rambut kepalanya dan berkata dengan suara lemah lembut. Hitchiehwikiam. Aku suruh kau jangan sok berlagak gagah-gagahan, karena ini semata mecoh hanya untuk kepentinganmu di kemudian hari, mengertikah kau maksudku aku tahu kongkong sangat memperhatikan diriku, tapi Hitchiehwikiam menggelengkan kepala dan memotong ucapannya. Tidak perlu kau menjelaskan, aku telah mengambil keputusan besok suruh kau pergi ke daerah selatan untuk mengungsi. Sementara waktu aku tidak ingin pergi, aku hendak berdiam di sini mengawani kongkong berkata Ho Hei Hang cemas. Anak kau jangan menuruti kemauanmu sendiri, benarkah kau hendak mengorbankan hari depanmu yang gilang-gemilang? Tidak aku kira ini justru weh aktunya unjuk diri Hitchiehwikiam kala itu yang menyaksikan sikap Ho Hei Hang yang demikian teguh, perasaannya mendadak mendulu. Ia berkata, dalam rumahku ini hanya kau seorang anak laki-laki, sekalipun kau tidak memikirkan diirimu sendiri, setidak-tidaknya juga harus memikirkan keluarga ku kongkong, teras terang aku beritahukan padamu, kau masih ada seorang cucu lain laki-laki yang masih haidup, dia adalah murid kepala lempi yang taibong Teng Siang Sucu menyebut diri Teng Siang Sucu, dalam hatinya Lant A.S. timbul pertentangan sendiri. Karena perbuatan dan sepak terjang Teng Siang Sucu, Ia seharusnya tidak boleh mengakui sebagai saudaranya sendiri, tetapi di lain pihak perasaan lain mencegahnya ia berlaku demikian. Hitchiehwikiam membelalakan matanya dan bertanya dengan suara kaget. Benarkah? Lemki yang taibong selamanya tak akur dengan kakek penjinak Garuda, mengapa ia mau pengutang Siang Sucu sebagai murid? Mungkin ia hendak menggunakan itu untuk memaksa kakek penjinak Garuda, dari mulut Cim Kian Sian Seng. Aku dapat tahu tentang itu, lemki yang taibong dahulu adalah lemki yegewewe cu, wajah Hitchiehwikiam nampak guram, agaknya sedang memikirkan apa-apa lama tidak bisa bicara. Ho Hei Hang yang telah mengetahui bahwa dalam kitab yang ia bawa ada memuat pelajaran ilmu silat Garuda sakti, maka nyalinya semakin besar, tanpa ragu-ragu sedikit pun juga ia berkata, Kong Kong, masih ada suatu hal aku belum beritahukan padamu, aku dengar T.E. Soan Hong, Tok Bu Gow kata, K.I. S. Kim Kong tiga hari kemudian hendak pimpin anak buahnya untuk datang menyatroni kemari wajah Hitchiehwikiam berubah seketika, lama baru bisa berkata, apa? Ucapan itu keluar dari mulut T.E. Soan Hong menggunakan kesempatan itu Ho Hei Hang bertanya, Kong Kong, siapakah sebetulnya dia itu? Kau jangan tanya aku, di kemudian hari kau jangan perhubungan dengannya mengerti perasaan curiga. Ho Hei Hang semakin tebal, namun ia tidak berani bertanya langsung, maka lalu berkata, dia minta kepada Kong Kong mempunyai belas kasehan, supaya lekas memberitahukan padanya di mana, jejak anaknya sendiri, agar ia tidak menderita hatin seumur hidup. Kong Kong kau teahu jejak anaknya tetapi mengapa tidak mau memberitahukan padanya? Aku melihat orang itu meskipun luarnya seperti buas dan tidak aturan tetapi sifatnya baik. Jikalau tidak ia tentu tidak akan memberitahukan padamu tentang maksud K.I.S.E. Kim Kong yang hendak datang menyerbu Ho Hei Hang. Kau jangan coba membela dirinya lagi. Orang itu adalah seorang rendah yang tidak tahu malu, segala kejahatan ia bisa lakukan, maka kau jangan dekat dengannya karena matanya tajam menatap Ho Hei Hang demikian rupa, maka Ho Hei Hang terpaksa menurut namun dalam hati tetap tidak mengerti mengapa orang tua yang sabar dan baik hati itu begitu membenci kepada T.I.S.O. An Hong. Ia tidak ingin kakek luarnya itu tidak senang dan marah. Maka lantas mengalihkan pembicaraannya ke lain soal, Aku lihat orang tua kurus kering itu bukanlah seorang yang baik Orang itu luarnya sudah menunjukkan sifatnya yang licik. Kong Kong harus berhati-hati sedikit terhadapnya, jangan sampai terjebak akal muslihatnya, It.J. Hwi Kiam kaget, Ho Hei Hang, apakah sebetulnya yang telah kau lihat dengan suara sangat perlahan? Ho Hei Hang menceritakan semua apa yang telah disaksikan yang dihadapan kelenteng tua itu kepada kakeknya, It.J. Hwi Kiam lantas berkata sambil tertawa, Hei Hang kau pasti salah lihat. Tidak, orang itu benar adalah dia, sedikitpun aku tidak salah lihat aku tahu adatmu keras, kau pasti tidak mau mengaku salah kau harus tahu bahwa Kong Lociampu emu itu sudah mengikuti aku banyak. T. Ahun, belum pernah terjadi sesuatu dengan dirinya, Tidak mungkin karena kedatanganmu ini lantas begitu kebetulan ia berubah kau jangan anggap lantaran di luarnya kelihatannya seperti orang licik, kau lantas menganggap keliru terhadap sifatnya karena melihat kakeknya itu teetap tidak mau percaya, maka ia tidak mau berkata apa-apa lagi. Kau tidurlah. Kong Kongmu juga perlu beristirahat, berkata It.J. Hwi Kiam. Ho Hei Hang mengantar keluar kakeknya, kemudian balik lagi ke dalam kamarnya dan mengeluarkan lagi kitabnya. Di bawah sinar belita, ia mulai mempelajari dengan tekun ilmu silat yang sudah lama menjadi idamannya itu. Semalam suntuk ia tidak mendapat kesempatan untuk mengasuh, meskipun merasa agak letih, tetapi karena bahaya sudah berada di depan matanya, ia menggertakan gigi, untuk menelan rasa kantuknya. Waktu matahari pagi muncul, ia tidak melihat lagi gadis baju ungu, entah kemana ia pergi. Ia telah mengambil keputusan tidak akan meninggalkan rumah itu setapak pun juga karena rumah tangga keluarga kakeknya sedang menghadapi ancaman bahaya, maka siang malam ia terus mempelajari ilmu silat Garuda Sakti T.A.M.P. mengasuh. Di samping itu ia diam-diam juga mengawasi gerak-gerik orang T.A. kurus kering itu, tetapi pengkhianat yang sangat lici itu, gerakannya tetap seperti biasa, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, betul-betul merupakan seorang Kang O. kawakan yang sangat berbahaya. Dalam waktu satu hari satu malam, ia sudah berhasil memahami dua rupa gerakan, lalu mulai mengadakan latihan di ruangan kamar dalamnya. Pada hari berikutnya, ketika ia berada di luar, ia telah menyaksikan adanya perubahan yang tidak wajar. Orang-orang yang berada di depan rumahnya yang dahulu biasanya adalah pedagang-pedagang biasa, kini mendadak datang rombongan orang-orang kasar seperti dari kawanan penjahat. Orang-orang itu berjalan sambil menundukan kepala, walaupun demikian, Toh tidak merubah sifatnya, air mukanya yang buas dan kejam tidak dapat ditutupi. Ho Hei Hong dalam hati berpikir, orang-orang ini pasti rombongan yang dikirim oleh Casey Kim Kong untuk menyelidiki keadaan rumah kaketnya. Di lain pihak, It's Jehwi Kiam juga mengundang banyak kawan-kawannya yang masih asing bagi Ho Hei Hong, orang-orang itu yang melihat Ho Hei Hong masih muda belia, ketika ia sedang melatih ilmu silat dengan membuka baju luarnya, tiada satupun yang ambil perhatian dirinya. Ho Hei Hong sedikit pun tidak ambil pusing, ia masih tetap bertekun melatih ilmu silatnya Garuda Sakti. Karena beberapa malam ia tidak pernah tidur, maka matanya agak merah. It's Jehwi Kiam yang menyaksikan itu segera menitahkan padanya supaya menghentikan latihannya. Ho Hei Hong meskipun menerima baik perintah kaketnya, tetapi ketika berada di kamarnya, ia masih terus melanjutkan latihannya. Gerak tipu yang ketiga berhati dipahami di waktu lohor bukan kepalang capainya, hingga sore itu juga ia melanjutkan pelajarannya di gerak tipu keempat. Ilmu silat Garuda Sakti itu nampaknya sangat sederhana, hanya terdiri dari lima macam gerak tipu, tetapi setiap gerak ada mengandung perubahan gerak tipu yang sangat luas. Sedikit kesalahan juga membawa kegagalan teotal, inilah yang membuat Ho Hei Hong yang pintar dan cerdas itu merasa sulit. Gerak tipu keempat berhasil juga dipecahkan setelah memikir hamp insinyur setengah malam, dalam keterangannya ia berlatih di dalam kamarnya hingga meja kursi dalam kamarnya. Banyak yang hancur berantakan oleh pukulannya. Hari ketiga pagi-pagi sekali, ia sudah merasa terlalu letih maka ketika duduk di atas pembaringan ia lantas teridur. Entah beberapa lama ia tertidur, telinganya tiba-tiba mendengar suara orang memanggil, Ho Koko, Ho Koko, kau lekas bangun. Dengan pikiran masih belum sadar betul-betul ia membuka matanya dan bertanya, ada urusan apa? Orang yang memanggil padanya itu bukan lain daripada gadis berbaju ungu yang selama beberapa hari itu ia belum pernah melihatnya. Ketika Ho Hei Hong melihatnya lalu bertanya, selama beberapa hari ini kemana kau pergi gadis itu tiba-tiba saja berseru kaget, ah bukan saja matamu begitu merah, suaranya juga tidak berubah, Ho Hei Hong waktu itu tidak melihat bahwa udara sudah gelap, maka dalam hatinya berpikir, Weh aktu aku tertidur, aku ingat hari masih pagi sekali, apakah aku sudah tidur satu hari lamanya? Kongkong suruh aku pergi ke daerah selatan untuk mengungsi, aku dipaksa sehingga tidak berdaya sama sekali, tetapi, berkata gadis itu, wajahnya mendadak menjadi merah. Tetapi aku ingat kau masih berada di sini, aku merasa berat, maka aku memaksa pulang, mendengar ucapan itu hati Ho Hei Hong sangat tergerak. Lama tak dapat ia berkata apa-apa. Semula ia mengira gadis itu marah dan menjauhkan diri daripadanya, tak disangka gadis itu bukan saja tidak menyesalkan perbuatannya yang tidak sopan, dan sebaliknya menunjukkan cinta kasihnya sedemikian dalam, dengan berani ia datang mengunjungi meskipun tahu bahwa dirinya sedang menghadapi bahaya. Cinta kasih yang ditunjukkan oleh gadis itu sesungguhnya sangat mengharukan. Apakah Kongkongmu tahu kalau kau kembali demikian? Ia bertanya. Aku masuk dari pintu belakang, kecuali kau, aku kira tidak ada orang lain yang tahu. Kongkong mengira pasti aku sudah pergi jauh ke daerah selatan, ia tentu tidak menyangka aku sekarang ini masih berada di sini, kalau ia tahu, entah bagaimana marahnya aku pikir hendak sembunyikan dulu, tetapi di mana harusku sembunyikan supaya jangan sampai ketahuan orang luar. Aku pikir gudang belakang itu paling baik asal pesan yang menjaga pintu. Jangan berkata apa-apa, siapapun tidak bisa. Tahu baiklah kau berdiam di sana untuk beberapa hari, setelah urusan selesai, aku nanti datang menjemput kau gadis itu menganggukan kepala dan tersenyum, setelah itu dengan sekali enjot ia sudah melesat melalui lubang jendela. Ho Hei Hang dengan semangat yang baru mulai mempelajari gerak teipu kelima. Baru saja lewat jam tiga malam, ia sudah berhasil memahami seluruhnya. Dengan semangat menyala-nyala ia mengadakan latihan di tengah lapangan. Latihan itu menimbulkan perasaan takjub dan kaget baginya, karena setiap gerak kaki dan tangannya selalu menimbulkan hembusan angin demikian hebat, sehingga tempat di sekitar lima tombak, pasir-pasir dan batu-batu pada berhamburan dan bekerbangan. Esok tengah hari, It J. Wickiam telah mengutus orang untuk panggil padanya. Ia menemui kakeknya. Di ruangan tamu, di situ sudah berkumpul tujuh atau delapan orang-orang rimba persilatan yang masih asing baginya. Mereka itu menunjukkan sikap sangat serius, tiada sepatah kata keluar dari mulut masing-masing. Dari keadaan dan sikap orang-orang itu, ia telah menduga bahwa bahaya telah mengancam, maka ia juga tidak berani membuka mulut. Menurut perintah kaketnya, ia duduk di sisinya. Saat itu ia baru melihat bahwa di atas meja persegi, terletak sebuah sampul merah yang dikirim oleh Casey Kim Kong. Di bawah nama Casey Kim Kong masih terdapat beberapa nama yang ditulis dengan huruf kecil, hingga tidak dapat dilihat olehnya. Hutsim Thoth yang mulai memecahkan kesunyian itu dengan kata-katanya, ucapan Hos Yao Hiya pada beberapa hari berselang, kini telah menjadi kenyataan. Tadi Casey Kim Kong telah mengutus anak buahnya untuk mengirim surat tantangan, tidak lama lagi barangkali akan disusul oleh pasukan perangnya. Pintu Minta supaya saudara-saudara tetap berlaku tenang, kita lihat dahulu kekuatan musuh, barulah mengambil keputusan pada waktu itu orang TUA kurus kering itu keluar dari dalam ruangan membawa minuman teh. Dengan sikapnya yang sopan ia menganggukan kepala kepada setiap tamunya, kemudian memberikan setiap tamunya secangkir teh. Ho Hei Hang yang selalu waspada dan memperhatikan segala gerak-gerik orang TUA itu, ketika itu, dapat melihat bahwa sinar mati orang TUA itu mengandung napsu membunuh, maka tergeraklah hatinya, ia khawatir bahwa dalam teh itu ada racunnya. Pikiran itu hanya sepintas lalu terlintas dalam otaknya, tatkala melihat Itjiehwik yang mengangkat cangkir mempersilahkan para tetamunya minum, tangannya segera bergerak menyempok cangkirnya hingga jatuh ke tanah. Perbuatan Ho Hei Hang itu menimbulkan kericuhan dengan sorot metel, terheran-heran semua orang memandangnya. Sedang Itjiehwik yang tidak menyangka bahwa cucunya berani melakukan perbuatan yang memalukan dirinya, maka seketika itu ia lantas marah dan katanya, Ho Hei Hang, apa maksudnya perbuatanmu ini dalam air teh ini ada racunnya, tidak boleh diminum jawab Ho Hei Hang. Jawaban ini kembali mengejutkan dan mengherankan semua orang. Sementara orang tua kurus kering itu lantas berkata dengan nada suara dingin, apa maksudnya ini? Kau harus tanggung jawab dengan ucapanmu ini kau masih hendak menyangka? Hari ini aku akan membuka kedokmu di hadapan orang banyak, tahu kata Ho Hei Hang. Orang tua itu masih tetap berlaku tenang, ia berkata kepada Itjiehwik yang sambil tertawa sinis, Itjiehwik yang melanghiong, apakah ini adalah perintahmu? Itjiehwik yang membentak kepada Ho Hei Hang dengan suara keras, Hei Hang mengapa kau mengacau di sini? Lekas keluar Ho Hei Hang sudah bertekad hendak membuka kedok orang tua itu, maka ketika mendengar perintah kakeknya ia tidak keluar, sebaliknya malah berjalan menghampiri orang tua kurus kering, lalu berkata padanya dengan nada suara dingin, manusia licik yang sangat rendah martabatnya, kau benar-benar sungguh pandai main sandiwara, jikalau perbuatanmu yang kau unjukkan di hadapan kelenteng tua, benar-benar juga akan kau kelabui sekarang tidak perlu banyak bicara, aku tanya padamu, beranikah kau mengeluarkan apa yang kau simpan dalam sakumu, untuk diperlihatkan kepada orang banyak orang tua itu marah, ia berkata kepada Itjiehwik yang, Itjiehwik yang, sudah bertahun-tahun aku mengabdi kepadamu, aku anggap selama itu sudah cukup berlaku setia memela dirimu, tak disangka cucumu ini demikian kasar perlakukan diriku, apakah ini peraturan dalam rumah tanggamu dengan wajah merah padam Itjiehwik yang memerintahkan anak buahnya supaya menangkap Ho Hei Hang dan dihukum rotan lima puluh kali. Delapan pasukan angin puyuh segera bergerak hendak menangkap Ho Hei Hang, tetapi Ho Hei Hang menyapu dengan dua tangannya, seraya berkata dengan suara keras. Tunggu dulu. Bersambung jilid delapan belas. Terima kasih.